Football Turnamen, Darby Football Cup Pondok Pesantren Darul Amanah Bedonul Jambu Kabupaten Semarang tahun 2024 Turut dihadiri pejabat di lingkungan perwakilan Kabupaten Semarang, Dispora Kabupaten Semarang, dan tamu undangan lainnya Football Turnamen, Darby Football Cup Pondok Pesantren Darul Amanah Bedonul Jambu Kabupaten Semarang tahun 2024 Diselenggarakan di lapangan sepak bola Karang Anyar Bedonul Jambu Ambarawa Kabupaten Semarang Ahmad Mustafidin Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah Bedonul mengatakan, untuk turnamen sepak bola baru pertama kali ini dilakukan Turnamen sepak bola ini diselenggarakan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DI Untuk hari pertama turnamen diikuti peserta umur 10 tahun, dan di hari kedua diikuti oleh umur 12 tahun Harapan dari kegiatan ini bisa mencari dan mengambil kader-kader sepak bola muda Untuk bisa menjadi potensi pemain sepak bola muda bisa menjadi pemain nasional Turnamen sepak bola tersebut diikuti oleh berbagai macam sekolah sepak bola di Jawa Tengah dan Yogyakarta Ahmad Mustafidin menambahkan pertandingan tersebut diikuti sebanyak U10 sebanyak 12 tim, sedangkan U12 sebanyak 16 tim Kegiatan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret tahun 2024 Mereka nantinya yang juara akan mewakili daerahnya masing-masing untuk bertanding di tingkat provinsi ataupun nasional Serta kegiatan turnamen Pompas Darul Amanah tetap berlanjut tahun berikutnya dan akan menjadi event tahunan Kami berharap turnamen ini menghasilkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berbakat khususnya baik di tingkat daerah maupun nasional Ini turnamen pertama kali diselenggarakan oleh kondok pesantren Barul Amanah, Budono Yang pesantrennya juga baru berdiri 3 tahun ini, Alhamdulillah bisa menelenggarakan turnamen sepak bola umur 10 tahun dan 12 tahun Tingkat provinsi Jawa Tengah dan DIY Alhamdulillah hari pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah akan dilanjutkan untuk hari yang keduanya Hari pertama ini untuk U10, ini hampir selesai dan besok pagi akan dilanjutkan yang U12 Harapannya dari program ini kita bisa mengambil kader-kader pemain sepak bola muda yang bisa menjadi pemain nasional Harapan kami dan juga bisa mengambil potensi tingkat Jawa Tengah dan nasional Harapannya dari berbagai macam sekolah sepak bola yang ada di Jawa Tengah Untuk umur 10 tahun ada 12 tim dan umur 12 tahun ada 16 tim Satu, dua, dan tiga, kemudian U12 juga satu, dua, dan tiga, kemudian ada top score, ada keeper terbaik, dan ada main terbaik Ya untuk sekolah itu tergantung yang penting kita berdomanya umur Kelahiran 2014 dan kelahiran 2012 Insya Allah kita akan mengadakan setiap tahun even ini dan kita perbaiki kekurangan-kekurangannya, fasilitas stabilitas Termasuk lapangan, lapangan sudah memenuhi tapi untuk lahir parkir akan lebih banyak lagi Karena besok penontonnya juga akan semakin banyak karena hari nubur Dan insya Allah akan ditutup oleh Bapak Bupati Semarang Tim Liputan Jateng News TV